Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa, meski secara aklamasi, Gubernur Petahana Sahabirinor dipilih kembali sebagai bakal calon tunggal oleh DPD Partai Golkar, Sekasel. Namun hingga saat ini pendampingnya masih misterius. Sebuah politik jelang Pilkada Serentak 2020 di Banuwa kian memanas, menyusul gebrak yang sejumlah tokoh dan politisi Banuwa yang berhubung dukungan partai politik. Seperti mantan Wamen Kumham, Deni Indrayana, Rosehan Norbahri, dan lainnya. Sementara untuk dengan petahana masih belum menyebutkan pendampingnya untuk Pilkada 2020 mendatang. Meski banyak kader Partai Golkar dan kader selain Golkar ingin mendampingi Paman Birin. Menurut Paman Birin, saat ini semua pelamar masih berproses di DPP Partai Golkar. Partai butuh pertimbangan dan perhitungan dalam mengambil keputusan. Sudah beberapa partai yang siap mengusung. Kalau DPP sendiri ada kabar? Ya proses, karena kan ini lagi, ya partai itu kan punya, ini dia, apa istilahnya itu? Ketua Harian DPD Partai Golkar Kasal, Supian Haka, menambahkan tiapnya secara aklamasi. Kembali mengusulkan Paman Birin sebagai bakal calon gubernur. Sementara untuk balon wakil belum bisa dipastikan, karena masih ada potensi melakukan komunikasi koalisi dengan para pola lain. Diakuinya dalam politik yang dinamis, perubahan arah dinamika politik merupakan hal lazif.